Kali kita lihat arah pesawatnya nggak enak banget, Cak. Kali ini cuma memotong kurang lebih. Sudah puluh sepuluh nggak sih? Ya, sepuluh perlapan, sepuluh map doang ya. Cuma Los Leones sampai ke arah prison. Ini tim-tim yang turun di El Pozo, La Cobreria, dan juga sekitarnya, di bagian utara, World Treatment. Itu bakal susah banget. Mereka perlu nambah mobil dulu, jalur mobil. Dan pastinya juga akan menghambat dan mengkikis waktu mereka untuk looting. Oke, sebenarnya gue juga agak sedih penasar nih. Kira-kira bakal ada yang mau ngambil ujung dari pesawatnya nggak nih? Kayak prison? Kemarin ada sih satu tim yang turun di daerah Valdemar. Masih jarang sih ya? Agak dikit, karena Valdemar banyak yang bilang looting oke, tapi rotasi berat banget. Apalagi kalau sampai zonanya ke tengah atau atas, itu bakal setengah mati tim-tim yang turun di bagian selatan. Karena lo bakal lewatin Cuma Cera dan juga Monte sih. Yes, minimal kan tapping-tapping dari tim-tim lain. Dan biasanya kalau zonanya kayak gini, eh, arah pesawat kayak gini, kalau zonanya sampai ke utara, itu bakal rusuh banget nanti. Ya, kita coba lihat aja di sini ya. Karena ini kayak mungkin bakal masuk ke permainan pasif juga kalau bisa dilihat dari pesawatnya ya. Karena ini bakalan nyebar semua sih harusnya ya. Oh, dan di awal-awal kita lihat, ada yang ketemu langsung di kota mereka. Ada Dranix menghadapi tim Island of Gods kali ini ya. Island of Gods, oke. Karena memang mereka turunnya cepat gitu. Jadi begitu pesawat tahu arah yang mana, mereka langsung turun. Oh ya, mereka turun di daerah Impala kali ini sepertinya. Atau utaranya. Wah, gila sih. Lo lihat. Yang gue bilang aja deh. Ini tuh nggak bener-bener jauh dari pesawat juga dan lo kayak harus jalan sana dimana ada dari salah-salah player WoW dan juga NFT yang udah mulai keculik setiap persatu nih. Betul, ini bakal banyak banget yang langsung fight di awal-awal. Dari WoW Nero sendiri, NFT. Udah ketinggalan berpanggota dan Jack sih dipulangin ke arah lobby. Mas Gaga juga dibangin ke arah lobby kali ini, Cak. Mereka nggak bakal main lama. Karena tahu ya, perolahan poin kill disini benar-benar penting banget. Jadi begitu lo ada chance untuk mendapatkan poin tambahan, langsung aja di finish ya. Betul, tapi nggak sebatas dari WoW Nero dan juga NFT. Kalian juga dari tim-tim lain mulai perang di awal-awal. Seperti lain sekali ini bakal nge-push pelan-pelan ya, Cak. Ya, dan kalau misalnya dilihat juga kayaknya Kraizen udah mulai mencari posisinya. Karena posisinya udah ketahun juga. Dan tadi sebenarnya udah mendapatkan salah satu unggulan juga. Karena udah berhasil mencicil darah dari gangsta ya. Betul banget. Dan dari Dranix sendiri lagi berusaha mencari posisi yang ideal kali ini. Dengan looting yang cukup minimal. Masih pakai UMP kan dari seorang Kaiser. Lagi berusaha mencari posisi dari tim-tim IOG. Oke, dan ini susah sih. Kayaknya posisi dia udah kelok banget. Mau turun pun nggak bisa. Karena tahu, pasti ada step di bawah. Jadi kayak lo buka step dikit aja pasti bakal langsung ketahuan. Dan ini bahayanya adalah kalau misalnya tiga orang langsung masuk ke dalam satu gedung. Sedangkan teman lo lumayan cukup jauh untuk melakukan backup. Jadi bakal bahaya banget. Betul. Kalau biasa orang misah itu nggak mau ngasih informasi kalau dia tuh kepisah. Mending diem aja. Kasih informasi dari vision aja. Apalagi TPP enak. Ya, untungnya TPP ya. Dan di mana apalagi udah pincang satu juga karena Mas Gaga udah langsung dibalikin aja. Ini sebenarnya satu tukar satu ya? Ya, 33 ini kondisinya sekarang. Tapi daripalagi MP sendiri ya. Kalau diperhatikan, dia nyawa cukup sekarat. Dan dia nggak punya healing yang terlalu banyak. Kalau punya beberapa bandage, nggak bisa sampai full nyawanya. Karena masih di early game. Jadi lu pembagian lootingannya. Dan di mana di sini dua tim yang lumayan cukup. Menurut gue berat banget sih. Kayak Big Getron dan juga Lovrey. Kita lihat kemarin Lovrey cukup mendominasi juga di tiga besar. Di mana Onyx udah ngecilik satu player juga di area lain. Dan di PKA2 gue masih kayak nunggu sini. Seharusnya dari kedua belah tim ini udah tau posisi dari masing-masing tim ya. Betul. Tapi kalau diperhatikan dibandingkan kemarin ya. Ada perubahan positioning player juga. Di mana kali ini Ryzen menemani Zuxie di backline-nya. Lalu Zuxie tugasnya untuk ngejaga Lovrey. Jangan sampai mereka maju dari arena. Dan Lovrey sendiri udah mulai ngirim dua orang ke samping. Untuk ngeflank ataupun menjaga posisi dari Big Getron. Ini bakal ngunci lebih keras lagi. Selama tidak ketahuan sih sebenarnya. Selama nggak ketahuan. Dan di mana tadi udah berhasil menculik satu player juga tadi dari Dranix dan juga IOG. Tapi ini kayaknya mungkin nggak reposisinya daerah compound. Jadi bakal ada buying time sedikit juga untuk low revive. Dan ternyata ada pembalasan juga dari Kryzen disana. Berhasil mendapatkan Gangsa yang dari awal memang udah terkena beberapa hit juga tadi ya. Betul banget. Dia kena beberapa hit juga sementara waktu. Tapi gue nggak tau nih apakah bisa diselamatkan atau nggak. Karena balik lagi dalam kota. Kadang-kadang ada juga yang terlalu jauh yaudah dibiarkan aja lepas. Cuma kadang-kadang bakal di rush juga ataupun dibiarkan bleeding out. Oke. Dan kayak gini aja nih sekarang juga dari NFT dan juga Wawnero udah. Kehilangan dua player dari masing-masing tim ya. Ini early. Early banget tadi bahkan. Dan langsung di tap. Ini omegah berhasil langsung mendapatkan satu player lagi. Bang langsung coba untuk daying tema menuju ke atas juga. Karena sebenernya ini agak sedikit sulit ya. Lu sisa berdua. Temen lu juga ada yang udah kenok. Jadi lu kayak bingung ini gue harus lawan atau bakal revive dulu. Dilema jadi ya. Iya. Jadi kayak agak sedikit gambling juga. Nah dimana Dranix juga keizer disana berhasil digabarkan. Dan ini agak sedikit sulit. Karena ini ada satu jalan aja dari mana-mana yang melapasnya. Tapi gak bisa diselamatkan. Karena gak ada backup dari temen-temennya. Dua orang langsung masuk ke dalam satu ruangan disana. Agak lumayan jauh sih. Mulai pincang juga ya untuk dua tim. Lu dan sekarang ini bakal coba untuk diselamatkan. Tapi iyo game mereka perlu maju dan lewatin jalanan dalam kondisi mereka gak punya armor. Itu bakal resiko banget. Susah banget. Walaupun lu udah pake helm tiga ya. Betul. Itu harus lempar smoke sih. Dan bakal agak rugi ya. Karena kayak buat nge-smoke cuma buat nyeberang jalan doang. Oke. Ini agak sedikit panas ya daerah sini. Banget. Kita bakal liatkan di Ludens. Lagi berusaha berinformasi ke temen-temennya dimana letak musuhnya. Tapi Gangsta kali ini nyampe juga akhirnya nyelamatkan Ludens. Dan dia punya first aid kit. Bisa dibagi juga ke Ludens. Langsung di-dropin. Dan untungnya karena kalau si Ludens kan belum ada knock ya. Jadi darahnya gak terlalu bocor. Sedangkan tadi Gangsta udah sempat knock. Dan dimana Micro Boy sudah hasil diculik. Tadi ketemu Lovere ya. Betul ketemu Lovere. Dan ternyata Micro Boy tadi tuh menjaga sisi belakang nih kalau gak salah. Dan dia kali ini ketangkep sama tim Lovere. Harusnya gak bisa di-end sih. Harusnya gak bisa di-end. Karena jaraknya cukup jauh juga. Gua pikir justru malah dari Lovere yang bakal ke-lock ya. Betul tapi malah Lovere yang nangkep duluan. Mungkin Micro Boynya ngebuka barang tadi ya. Ya karena kita gak tau tadi ada pergerakan kayak gimana. Dan dimana Gangsta disana udah bener-bener tipis banget. Bahkan langsung di-by one aja disini. Dimana ternyata Luxy juga berhasil terculik lagi. Ini kayaknya Bigetron agak sedikit kewalahan. Bertemu dengan Lovere di Pekado. Udah berhasil mendapatkan 2 kill. Poin tambahan dari tim Lovere ini. Jadi satu keuntungan juga. Dimana Zuxi. Posisinya juga gak lumayan terpisah dari Ryzen ya. Ini bahaya banget kalo misalnya harus ke-tackdown satu persatu. Dan Lovere dengan mengetahui bahwa 2 anggota BTR udah kenok. Mereka langsung keluar dari rumah. Langsung nge-push kali ini ke arah Bigetron. Karena tinggal Ryzen juga Zuxi. Kalo mereka bisa matiin BTR sekarang. Ini chance mereka untuk ngebalap BTR. Banget sih. Kalo mereka chicken dengan kill misalnya 15. Sebenernya kesempatan untuk semua tim bahkan. Karena mereka tim yang sama mendominasi untuk di hari pertama kemarin. Jadi kalo misalnya lo bisa mendapatkan mereka di early game. Apalagi menjadi tim pertama yang harus gogur. Itu kesempatan besar banget untuk tim-tim lain usul. Gue yakin tim-tim lain seperti Aura, Vick Team. Ini semua seneng nih. Ayo BTR mati duluan. Karena kalo mereka mati. Mereka bisa ngebalap dan sekaligus untuk Lovere. Ini boostingan mental. Juara dunia men. Oke. Dan bisa lo liat disini. Zuxi mencoba untuk melakukan scouting ya. Dan malah harus ke-take down sama Zuxi. Walaupun Zuxi darahnya udah tipis banget. Dimana... Oh Slayer. Oh. Dua ketangkep kali ini ya. Agak lumayan berat ya. Betul banget. Ini malah jadi dua kondisi. Dan Slayer langsung dipulangin juga sama seorang Ryzen. Zuxi udah melakukan healing. Bisa maju pelan-pelan kali ini. Tapi dari Ryzen lagi berusaha mencari informasi juga. Tinggal dua anggota yang masih aktif. Satu anggota lagi kali ini masih kenok ya. Okinya kalo gak salah. Yes, Okiozora masih kenok. Karena tadi dia menurut gue terlalu riskan ya. Dia mencoba untuk mencari informasi. Tapi terlalu terbuka juga. Dan Okiozora langsung di N aja disana. Menyisahkan dua player dari ini. Ini malah dibalikin keadaannya. Ya. Malah jadi dua-dua kali loh. Harusnya nempel empat aja. Stick empat perangin pelan-pelan. Tapi mereka tadi. Dari Okiozora ngebuka kesamping. Dan juga malah tadi satu anggota lagi kenok. Si Slayernya mau ngeflank juga. Wah ini malah jadi bahaya sih menurut gue. Jadi kayak lo dibalikin lagi keadaannya. Jadi imbang gitu kan keadaannya. Jadi imbang. Ini malah jadi kesempatan banget. Untuk Bigetron malah mungkin untuk membalas. Keadaannya. Betul. Zulhak juga mencoba untuk. Cari informasi. Karena dia sebenarnya tadi mungkin udah sedikit sadar. Posisi dari Ryzen ada di area rumah. Kita bakal kelain dari Zuxi sendiri. Masih menunggu di balik Broken Wall. Masih mencari informasi juga. Tapi Zulhak mengetahui posisi terakhir Zuxi. Cuma gak tau nih Ryzen kempet dimana. Ryzen pun ganti jadi FPP mode. Kalo diperhatikan. Dia berusaha memastikan bahwa dia punya angle terenak. Untuk fight dengan anggota Lover yang ngerush ke arah atas tangga. Betul. Emang dengan munculnya tombol FPP. Itu banyak yang suka ketukerin ketika udah main dalam rumah. Tergantung situasi ya sebenarnya. Situasional aja. Karena dalam rumah kalo main FPP. Lebih kebaca dari spraynya. Tapi tak kata. Malah ketangkap juga dari tim The Prime kali ini ya. Tapi Zulhak mulai nge-push ke atas ke arah Ryzen. Ryzen masih memantau pergerakan ke arah jembat. Tapi Zuxi ketangkap kali ini. Bomb yang bagus banget dari Serna Tuzi. Bakal langsung dipulangin juga kalian ke arah Lodi. Dan Zuxi. Yes. Bakal langsung dipulangin ya. Di end langsung. Ini tidak tipis banget dan Ryzen pun terlalu jauh-jauh untuk melakukan beta. Tapi sebenarnya posisinya pun udah sama-sama tau ya di. Yang dimana disini juga Zulhak tipis banget. Bakal langsung dikejar harus sama Ryzen. Tapi enggak masih ada waktu juga disini menyisakan 2 lawan 1. Menurut lu gimana? Apakah bisa melakukan perlawanan? Tergantung di Lofra mau gimana. Kalo gue pribadi bahkan nempel dulu. Stick 2 lawan 1. Atau enggak udah lepasin sekaligus. Karena ini resiko banget untuk kedua tim. Kalo Ryzen mati ya bisa dikejar. Kalo Lofra mati. Dia bakal dibalap sama yang lain. Jadi kayak hilang posisi top 3-nya dia. Dan apalagi posisi dari Ryzen ini adalah posisi yang lu gak bisa nyulik cuy. Kecuali lu harus pindah ke komponen yang lebih tinggi lagi daripada yang ditempatin sama Ryzen. Dan kalaupun mereka mau maju satu per satu. Menurut gue malah jadi bahaya. Iya. Kalo mau nempel berdua. Majuin sekaligus. Atau melakukan Deku juga menggunakan smoke atau mungkin geratang yang bisa lu lemparin ke atas. Tapi kayaknya kita bakal dari 2 easy. Mulai pede. Tapi Ryzen mulai langsung naik ke atap ya. Ini membuat tim Lofra agak susah untuk nge-counter dia. Gua rasa Lofra kalo gak nempel mending gak usah sekaligus. Karena resiko. Kalo mereka mati yaudah rugi kayaknya gak bisa ngebalap RTR jadinya. Yang penting satu sih. Sepercaya diri apa lu mau coba untuk engage melawan Ryzen. Karena kalo misal lu ragu-ragu kayak gini malah justru bisa dibalikin juga sama Ryzen. Walaupun dia tersisa sendiri ya. Betul banget. Tapi dari Zulhak sendiri mulai naik ke atas high ground. Apalagi MP dari NFT. Dapetin satu anggota lawannya kan dari tim nomor 10 ya. Dari tim The Prime tadi kalo gak salah. Tangkapin orang lagi rotasi. Dan Vick Team dari belakang juga lagi mengintai pegerakan tim NFT. Lagi dimintipin aja sama seorang Karma dan kawan-kawan. Oke. Dan kalo misal lu liat sendiri ya Wolf. Disini banyak banget. Walaupun baru di circle pertama. Udah banyak banget player yang harus kembali ke arah lobby. Betul banget. Mereka langsung dipulangin. Tapi timnya belum ada yang ke wipeout. Baru pincang semua kali ini. Total udah ada 19 orang dipulangin ke arah lobby. Lumayan cukup cepet kalo bergontot di circle pertama ya. Pertama. Tapi gak ada tim yang pulang full ke lobby. Itu yang membuat gua kayak heran-heran. Sebenernya lebih ke bagus juga. Mungkin mereka tau gitu. Ketika lu gak yakin untuk melakukan kontes. Yaudah lu harus back off aja. Betul. Lu mungkin mundur dan lu bisa main placement aja. Mau gak mau ya. Tapi sementara dari tim NFT. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk lakukan rotasi lagi. Tapi ada alter ego. Lu perhatiin di daerah Los Leones di bawah. Mereka masih nebein zona. Ini emang bisa ditebein zona kedua. Tapi udah mau masuk ketiga. Sayang kalo lu telat banget masuk ke dalam zonanya. Malah jadi kecicil juga. Dan belum lagi lu harus berhadapan sama tim-tim yang udah ada di dalam circle. Dan hari ini nih. Gua menunggu momen-momen dimana mereka mencoba untuk ngejar poin yang bener-bener menurut gua jauh banget sih. Betul ya. Ringga terakhir ya. RRQ Wow Nero itu punya PR yang cukup berat untuk hari ini ya. Tapi masih sangat mungkin untuk mereka balap. Masih ada, semuanya masih ada kesempatan. Apalagi ini masih di hari kedua juga di minggu pertama. Hmm betul banget. Kayaknya tadi Jeksi juga harus keculik di awal kalau gak salah. Keculiknya masih apa? Amin NFT ya? NFT. Jeksi orang, kalo gak salah orang pertama ataupun orang kedua yang pulang di game kali ini. Oh iya. Dan itu pun langsung di end. Berarti ketika lu turun di area yang sama mungkin langsung dapet resource. Langsung lu tembakin udah gak apa-apa yang lama ya. Dan emang biasanya kalo lu turun di Miramar di awal-awal tuh rugi banget. Karena di Miramar, karena mapnya gede lu butuh banyak banget orang untuk ngebuka vision juga. Untuk juga nge-scouting. Jadi kalo lu kehilangan satu anggota di awal-awal tuh jadi pukulan cukup keras. Tapi di lain sisi kita bakal gani dari tim-victim. Bakal bertemu dengan Wow Nero yang udah pincang dengan tiga anggota doang. Vial udah keluarin berilnya bakal bertemu bentar lagi kalo Takanome sampe naik ke atas bukitnya. Dan dari tim-victim mengetahui bahwa arti lainnya mulai ngedeket karena mereka. Mereka mulai ngedeket. Menjadi performasi dua-dua. Dan menurut gue kayaknya RRK juga agak sedikit berbahaya sih. Betul banget mereka bakal bertemu dengan tim Aura kali ini. Ini juga chance mereka nih. Kalo mereka bisa tusunin Aura, mereka punya chance untuk ngebalap tim-tim di papan atas ya. Tapi balik lagi kalo. Gak semudah itu. Betul. Karena bisa lu liat juga Aura lumayan cukup. Stabil. Dia ada di empat map. Dan selalu ada di empat besar juga. Walaupun mereka gak mendapatkan chicken sama sekali. Betul banget. Tapi yang ngerjauhkan oleh Aura adalah Nerpeko kali ini ya. Nerpeko sendiri memiliki kemampuan dengan sniper asap kekuat. Dan ngerjauhnya kalo bisa ngerjauh. Dan itu jadi moment banget. Tapi yang sedap banget dipikirkan. Akhirnya malah fight dan nanti Borafide yang lagi lakukan rotasi. Tapi Wow Nero punya informasi bahwa Aura tim lain lagi tapping-tapping juga. Ini kita boros pada nih. Karena mereka kondisikan tinggal tiga orang. Mereka gak mau fight empat lawan tiga. Dan ditambah lagi di tempat yang terbuka gak ada komponen sama sekali. Ini jadi kayak kesempatan lu kena backstep dari manapun bisa. Itu dia Kak. Tapi dari tim Wow Nero akhirnya memainkan Vision juga. Dimana Takanome gak mau ngintip pake kepala dia. Ngintip dengan TPP Vision aja. Untuk memastikan bahwa ada musuh dimana aja posisinya. Jangan sampai kita over push. Tapi menurut gue dengan posisi kayak gini juga agak sedikit berbahaya ya. Lu terlalu nge-hold di tempat terbuka. Dan mungkin ini adalah strategi mereka juga untuk nunggu bakal kemana arah circle-nya. Betul. Untuk satu-lau satu ini enak. Hadapan-hadapan karena gak bakal ketangkap gimana-gimana ya. Tapi kalau ada tim lain yang mengganggu tim ketiga. Dua-duanya harusnya jadi target mudah lah untuk orang ketiga ini. Karena kayak cuman yaudah lu still kill aja ya. Betul. Cuma balik lagi ya mereka harus juga udah mengirim satu orang untuk victim ya. Untuk ngebuka Vision di sekitarnya. Kayak jaket nih. Dia lagi ngintip ke kiri ke kanan. Untuk memastikan bahwa gak ada yang mengganggu mereka. Kalau diperhatikan di belakang. Banyu tuh. Jadi ngebuka map duluan untuk mereka rotasi selanjutnya. Ya. Dan at least mereka punya area dimana. Oh Ryzen. Benter Tsun. Digatron menjadi tim pertama yang berhasil dipulangkan. Tapi asal lu tau mereka tadi berhasil mendapatkan tiga kill point ya. Dua. Oh dua kill point. Karena hanya mendapatkan dua player ya. Betul. Dari tim Lofrey. Ini chance banget nih. Kesempatan banget. Ini tap S. Tapi tenang aja ini masih di map pertama ya. Betul. Dan jarak pointnya 40 sih. Kecuali yang chicken punya 20 kill. Dibalap. Butuh 24 kill untuk ngebalap BTR. Capek banget sih ngejarah sih. Ini kayak harus bener-bener stabil. Apalagi ini masih ada tiga map lagi. Ini bahayanya adalah. Kalau misalnya bigatron mungkin oke lah. Kayak ngasih pur lah ya. Bakal dipur dulu di satu map. Tanda kutip. Ya. Dan tapi masih ada kesempatan di tiga map lainnya. Betul banget. Dan emang Miramar sendiri bukan map terbaiknya dari bigatron. Kemarin mereka masih mendapat VKND dan juga Slumhawk berhasil diakuisisi oleh bigatron. VKND sama Slumhawk emang merupakan map terbaiknya bigatron season lalu. Ketika bermain di PMJU regular season ya. Tapi kali ini kita bakal lihat dari tim RRQ juga bahal rotasi sedikit. Mereka sepertinya gak terlalu pengen engage dengan tim Aura yang udah mengambil compound terlebih dahulu. Tapi dari warung sendiri melakukan tapping-tapping ke area EVOS kali ini. Dan cukup berbahaya bohong. Udah lumayan sekarang. Terlalu melakukan gini juga dengan bandage dia dan juga boosting-annya. Sepertinya kalau dari segi vision EVOS cukup bagus karena mendapatkan high ground ya. Tapi agak sedikit susah juga untuk lo nembakin RRQ karena banyak compound. Jadi kayak menghalangi juga disini. Dan gue juga EVOS juga jadi salah satu tim yang posisinya agak jauh ya. Betul. Dan mengingat mereka berganti roster ya. Mungkin juga karena... Mencari chemistry? Yes. Kalau untuk KZ kan dia udah masuk sebelum PMSC kemarin di Dubai. Tapi untuk EXC itu baru banget pindah. Dia belum ada 2 minggu di EVOS. Jadi mungkin emang agak susah untuk mengeluarkan sinergi mereka ya dengan sempurna. Betul. Karena beda sih ya. Ketika lo main mode ranked biasa atau mungkin kayak klasik. Dan ketika lo bermain turnamen dengan tim-tim besar lainnya jadi kayak ada mungkin under pressure juga ya. Betul. Beda lah levelnya. Dan pastinya kayak masuk ke EXC meskipun mereka pernah setim bersama dengan KZ sebelumnya. Beda. Kayak lo masuk tim A paketan 2 nih dengan masuk ke tim B itu beda feelnya. Beda banget sih. Karena 2 orang lainnya yaitu Auro dan juga Vox. Dia pasti juga punya sinergi berbeda gitu kan. Karena mereka juga cukup lama di EVOS. Udah menjalani 2 season PMCO juga. Jadi harusnya mereka ya lebih punya sinergi masing-masing. Onyx dan juga EVOS mantannya ya. Ya. Tapi ya apa-apa sih sebenarnya mungkin jadi pembelajaran juga sih. Bisa jadi pembelajaran juga untuk mereka nge-build up sinerginya. Apalagi pro qualifier kali ini dari DG juga kan cukup lama. Ada 6 minggu. Itu total 12 hari bermain ya. Berarti 12 kali 4 ya 24 game. Masih ada 10 lagi ya. 10 hari lagi ya berarti ya. Ya. Jadi masih cukup lama juga dan ya cukup banyak waktu untuk berbenah juga ya. Di antara jadah-jadah weekend. Di weekday bisa latihan terus. Bisa. Oke. Dan bisa lu lihat juga disini tadi. Victim yang udah coba untuk tapping-tapping ke tim lain. Kayak Bonavid tadi ya ketemu Victim ya. Berdu banget. Mereka sempat lewatin dari tim Victim juga. Tapi tim Victim akhirnya tadi memutuskan untuk lepasin dulu. Dan fokus ke arah Wawon Hero tadi. Yang lebih dekat ke area penjagaan mereka. Oke. Dan sebenarnya disini juga kalau menurut gue sendiri juga agak kurang wise ya. Ketika lu menggunakan 2 vehicle aja. Agak sedikit bahaya. Kayak minimal banget 3 gak sih? 3 gak iya. Karena balik lagi resiko di ini sih. Resiko diberedalin orang ya. Iya. Kalau untuk satu tim aja menurut gue kayak masih oke. Tapi kalau misalnya lu lewatin 2 tim yang lagi melawan class. Dan mereka nembakin lu jadi kayak damage-nya bakal masuk semua juga. Betul. Yang sayangnya tuh kalau yang mudang mobil itu yang disini 2 orang. Iya. Rugi banget soalnya. Kita bakal dari tim Victim mulai mendekat ke area tim Onyx. Mereka belum sadar ada tim Onyx yang udah menunggu mereka. Dan tim Onyx yang udah punya informasi terlebih dahulu bahwa ada tim lain yang masuk ke dalam gudang depan mereka. Tapi ini gak berdua nih KP dan juga Matthew. Tapi Matthew sendiri udah terkena damage. Gue gak tau ya ini terkena tappingan dari Victim. Kalau mungkin udah abis crash dengan tim lain. Nah tapi seperti dia Takanomis itu mulai maju pelan-pelan. Dan lihat. Ada tim Waunero juga mencoba untuk lewat. Di sana langsung aja berhenti. Karena agak sedikit berbahaya ya. Tapi ini jadi membuka posisi yang unik juga. Dengan adanya tim Victim. Tadinya Victim kayaknya gak tau kalau ada unik di sini. Betul. Tapi sekarang mereka tau. Ya. Karena udah open fire di sana. Dan bahkan ternyata Takanom masih bisa selamat ya. Oke. Masih bisa diselamatkan oleh adanya Gundukan. Karena cuma ada dua player aja yang nembakin. Jadi damage-nya gak terlalu besar. Betul. Dan fokusnya juga beda. Karena kan mereka memiliki vision yang berbeda. Tapi lover kalian itu easy. Kenok. Tinggal hatu lagi berarti. Wow. Tinggal hatu anggot lover lagi. Iya. Misalkan satu player aja. Dan ini harus berhati-hati sih. Jangan sampai. Karena lover yang kemarin pun performanya udah bagus-udah bagus lama-lama. Kecicil sama tim lain dan bisa disusul ya. Betul. Dan sekarang Victim bakal ngasih juga dengan tim unik. Dan juga Wow Nero yang mengambil high ground. Sementara waktu. Kita mulai masukin fase ketiga. Fasanya cukup penting untuk menentukan akhir zona nanti ya. Nah ini nih. Ini kayak tebak-tebak berhadi. Harusnya lo udah mulai memprediksi. Mau pindah kemana rotasinya. Kita juga belum melihat tadi ya. Apakah area-area tengah yang banyak kompaunnya. Atau mungkin area open field lagi. Karena kemarin map-map semuanya open field ya. Semuanya open field. Dan di map-map akhir kalau diperhatikan apalagi di Sunhawk. Itu anehnya semua tim itu ngumpul tengah. Itu jarang terjadi. Biasanya itu tim lebih suka ngumpul di ujung-ujung circle. Ujung pinggir ya. Pinggir circle. Kemarin malah bertemu semua stack di tengah tangan circle. Dan dempet-dempetan. Fightnya itu udah kayak semua arah fight sama semua tim. Ya. Dan bisa lo lihat sendiri juga disini Wolf. Ada tim Boom Esports dan juga EVOS. Ini kalau misalnya EVOS bisa coba untuk nge-pick off dari tim Boom. Kesempatan tim lain untuk nyusul pun bagus. Karena Boom sendiri udah mendapatkan posisi di peringkat. Peringkat 2 bahkan. Peringkat 2 bahkan ya. Peringkat 2. Dia benar-benar nyusul banget. Dari yang gak ada di 4 besar. Di 3 map. Mira Warwick Andy dan juga Erengel. Tiba-tiba bisa mendapatkan posisi 2 di map terakhir kemarin. Dan dimana RRQ dan RPK disana harus keculik sama tim Aura. Betul banget. Tadi jaraknya agak jauh sih. Tapi kita gak tau kali ini kondisi dari RRQ dan juga Aura seperti apa. Mungkin udah ada pergerakannya. Yes. Dari Boom sendiri juga kali ini bermain cukup nekat sih. Mereka naik ke atas bukit untuk mencari. Bukan bukit lagi gunung ya kali ini ya. Ini paling tinggi sih. EVOS sendiri juga cukup dekat dengan Boom kali ini. Mereka mulai memprediksi circle dimana sih. Harusnya udah mulai kelihatan. Kalau menurut gue. Kalau Fox. Tapi kayaknya agak ke kiri sedikit gak bisa juga ya. Agak berat sih. Fox gak bisa naik ke atas. Kecuali dia mau lawanin 4 orang sekaligus. Ini bahaya banget posisinya. Lumayan cukup jauh. Tapi jadi cukup bagus juga. Karena lu punya informasi penting banget. Apalagi di sebelah kanan ada tim lain juga. Di sebelah kiri ada tim lain juga. Jadi sebenarnya mungkin posisi EVOS disini adalah ke sandwich ya. Betul banget. Tapi di Aero World juga mereka udah mengambil posisinya cukup enak di high ground. Dan ini kayak udah menebak-nebakan doang sih. Karena kan circle 4 udah kelihatan nih. Ini semua tim lagi nebak-nebak aja. Agak gambling-nambing sedikit naik atas bukit. Karena kalau mereka dapet zona. Itu udah kayak 80% nasa chicken. Kalau dapet zona di atas bukit. Harusnya ya. Karena semua tim kan scrambling naik atas bukit. Mereka tinggal nembakin ke arah bawah. Ya tinggal lungguin aja tim-tim yang datang dari arah luar zona. Betul. Dan high ground itu pasti punya keunggulan dibanding orang yang main dari low ground. Kalau di TPP ya. Beda dengan FPP kondisinya. TPP itu semua tim sebisa mungkin cari high ground. Dan lebih enak juga fish ini. Oh lover pulang. Zulhak. Dan gak bisa selamat karena memang udah bincang banget sih. Semua tim lain lagi seneng nih. BTR out. Lover out. Ini chance mereka untuk ngebalap top peringkat lain. Tapi RRQ bong. RRQ tadi ketemu siapa ya? Aura. Oke. Ini sedikit bahaya karena Aura sendiri. Pokoknya masih lumayan cukup berada di lima besar. Dimana Altarigo juga tadi berhasil diculik satu player. R off masih cukup aman harusnya ya. Karena ada gap ini ya. Gip curang ya. Tapi FOS suka mereka loh bagi dua mereka. Bagi dua. Apalagi di kedua belah sisinya pun ada tim lain. Jadi kayaknya untuk dari Foxe dan juga Aura sendiri masih cukup aman karena gak terlalu open posisinya. Betul. Tapi dari Kaize mereka gak ada di bukit. Mereka ada di bawah bukit. Dan ini untuk dari posisi visionnya Bum mungkin gak terlihat ya. Tapi kalau dari sisi belakangnya dari bawahnya harusnya terlihat. Harusnya bisa terlihat. Betul. Tapi Aura sendiri ada kena tappingan juga dari lawan. Tapi kayaknya dari RRQ mereka kenok. Mereka punya tempat yang cukup enak. Mereka punya beberapa gedung yang cukup enak. Mereka dempetan dengan Waw Nero. Dan juga ada Bonavide. Berserah ada Aura yang di ngintip juga. Tinggal lakonnya tiga-tiga di fight. Oke. Jadi kalau bisa lu lihat disitu masih masih bisa berhasil selamat. Karena tadi udah beberapa kali kena tappingan ketika mereka melakukan rotasi. Bong juga harusnya masih ada waktu untuk coba untuk healing dulu. Dan Bonavide membagi visionnya di dua area ya. Betul. Tapi di luar ada victim juga yang di ngintip. Jadi ini yang paling enak adalah Aura dan juga victim. Yang di ngintipin ketiga tim ini lagi fight. Ya. By the way. Turca ada apa? Kenok. Terkena kecelakaan tuh enggak lampaknya tadi. Dan langsung di end aja. Oke. Dan Aura juga disini bahkan. Ternyata masih mendapatkan lagi player dari The Prime. Dan Auroff juga akhirnya mendapatkan dari Altered Gojis Rumal. Udah pecah. Gue pikir malah ketemunya sama Ivoz ya. Betul. Malah dia bertemu dengan tim NFT. Tapi dia pecah banget sih fightnya. Karena semua tim lagi scrambling mencari compound juga. Dan dia agak susah mereka. Dan lagi posisinya udah mulai nempel semua kayak gini. Jadi bakal susah banget untuk melakukan rotasi ke circle selanjutnya ya. Bonavide gak dapet zona kali ini. Mereka bakal coba untuk pindah posisi. Sedangkan Aura juga gak dapet. Aura bakal maju pelan-pelan. Tapi depan mereka gak ada compound. Jadi pilihan mereka adalah nabrak atau gak pindah posisi. Oke. Tapi kalau misalnya tadi dilihat kayaknya dari tim Bonavide ada kendaraan. Nah ya. Yes. Fiktibun ngenok tadi. Jadi mereka punya waktu sedikit untuk pindah posisi. Tapi Banyu mulai diintip sama HDP kali ini. HDP. HDP bermain di Miramar. Ada HDP juga. Gue baru mau ngomong tolong. Lo tau gak lu pengen ngomong itu. Iya. Oke. Dan kita lihat disini juga dari Nerpeko. Coba untuk pindah posisi. Ini agak sedikit berbahaya. Dan dimana Jayden juga harusnya udah ketahun juga sama drone disini. Tapi masih belum ditembakin. Itu kesempatan banget ya harusnya. Dan bakal langsung ditemping. Dan bakal langsung mendapatkan salah satu player dari Aura. Karena Jayden harusnya gak bakal bisa diselamatin. Dan langsung di finish aja. Dimana disini juga Drain. Gimana disini baca? Drain apa Drain? Apanya? Ini? Apo Orin. Oh Orin. Kayak D ya mohon maaf ya. Oke. Oh Drone di finish juga kan dari RRQ. Barry juga di finish. Kayak ini mulai berjatuhan ya anggota masing-masing tim. Karena zona yang udah mulai mengimpit juga. Tinggal 50 detik. Iya. Tapi wow sebenarnya masih cukup aman juga. Karena ada tembok di sana. Kayak tinggal nunggu aja sih. Momen ketika Bonavide melakukan rotasi untuk maju ke depan. Tuh Zabrol lempar bom juga karena Bonavide. Kali ini menjaga pergerakan mereka supaya gak bisa masuk zona. Tapi dari jersey. Mulai maju pelan-pelan. Langkah demi langkah. Zabrol juga mulai ngebuka vision. Dan ini udah kayak adu skill sih. Kayak gini. Tapi Bonavide yang lebih dirugikan. Karena mereka gak bisa masuk dalam zona. Iya. Dan tempatnya juga lumayan sempit ya. Lu gak bisa pindah kanan-kiri. Terlalu terbuka. Dan Orin sudah mencoba untuk melakukan beberapa tapping. Tapi gak kena. Karena blind shootnya tertutup oleh smooth. Dan satu persatu dari tim Bonavide juga udah mulai melakukan pergerakan juga disini. Bakal sedikit berbahaya untuk tim Walnera harusnya. Tapi Takanome punya posisi yang enak banget ya. Bener-bener punya angle blind ke arah Bonavide. Dia bisa kasih informasi ke teman-teman dia. Setiap anggota Bonavide lagi ngumpet di mana. Tapi dia gak bisa nembak. Ngenak ya cuma itu. Dan bahkan tadi Vos juga ada yang berhasil ke takdown juga ya. Betul. Dan juga Swafel dari Boom. Jadi di atas book tadi udah mulai perang semua arah. Lu dan sepun join fight bersama dengan Aura kali ini. Oke dan sampai dari satu persatu player dari Bonavide juga mencoba untuk melakukan rotasi. Langsung maju. Ini kayak nyicil langkah sih. Lu maju harus step by step. Melemparkan beberapa smoke yang masih mereka punya. Dan masalahnya di depan juga ada dua tim lagi terkena damage tadi. Bahkan dari Vos sendiri udah pinjang dua player yang tadi memang kita terpisah ya. Betul banget. Tapi kan DXC sendiri udah langsung di revive juga. Tapi Aero Wolf langsung nge-push cara Evos yang sangat dan diunturangkan. Oke dan sebenarnya Aero juga ada waktu isi untuk dari tim Evos. Karena Aero sendiri mencoba untuk masuk ke dalam zona yang tadi udah lumayan kecil. Dan ternyata alien disana juga harus gugur. Dan bisa kita lihat disini dari Voxe juga bahkan harus terkena lagi. Nah Rupeko juga terkena. Ini gue pikir malah bakal balance ya. Tapi agak sedikit susah juga posisinya disini. Dari mana Bonavide juga HDP harus terculik disana. Langsung aja di pick off sama tim Wow. Betul. Bonavide masih di posisinya enak banget sih. Mereka di luar zona dan harus maju melawan dua tim sekaligus. Itu berat banget. Tapi Wow Aero mengetahui bahwa anggota RK Moekeen knock. Mereka lagi cari cara nih. Apakah kita mau rotasi atau kita mau fight. Karena kalau mereka rotasi sekarang. Vick team yang paling enak. Dia dapet high ground. Dapet zona. Tinggal nungguin tim-tim lain dateng. Dan gue rasa Vick team pembacaan MEP bagus banget kali ini. Bagus banget. Apalagi ini pergerakannya benar-benar kebuka ya. Lu mau nge-flank kemanapun bakal keliatan dari high ground gitu. Betul. Belum lagi ada tim lain. Tinggal tujuh tim yang tersisa. Tersisa betul banget. Tinggal 20 orang juga masih alive. Semua tim udah hampir pasti pincang kali ini. Lama kehilang anggota mereka top per satu. Dan Wow Aero bersama dengan RRQ. Ini benar-benar nekat banget mereka berdua. Dua-duanya saling ngelock dengan kondisi 20.3 yang tersisa. Tapi kendaraan mereka juga minim. Gue rasa kedua tim ini pasti punya satu orang yang bakal nge-healing di luar zona. Oke. Karena mereka udah susah banget masuk dalam zona. Dan di belakang mereka Evos dan juga Onyx kejepit juga. Ini susah sih. Ini susah banget sih posisinya. Tapi kadang-kadang walaupun lu udah mendapatkan posisi yang bagus ya. Balik lagi sama performa lu. Apakah bisa nge-take down tim-tim lainnya. Apalagi ini masih cukup rame juga. Betul banget. Dan kali ini kita bakal lihat rotasi dari semua tim yang udah mulai maksa. Karena ini zona ke-6. Dan Dari mau nebein. Udah ada yang jalan. Udah jalan juga banget disana. Meteo sendiri udah mulai tercicil. DPS dari circle ke-6 sakit banget. Dan RPQ juga harus dikembalikan. Karolobi dan Evos. Kayaknya gak bakalan bisa bertahan disana. XC sendiri Dari udah tipis banget. Dan dimana dia harus bergerak. Tapi harus nembakin. Dan ya harus gugur disana. Dan kita lihat juga dari RRQ sendiri. Hanya misalkan berapa tadi. Satu player. RRQ udah rata di posisi ke-5 kali ini. Dan Aero Wolf mulai kehilangan anggota mereka satu persatu juga. Dan sepertinya ini semua tim udah mau terkikis. Sekali ini dari Waw Nero. Masih memiliki tiga anggota lagi. Ini mereka punya chance untuk naik dalam peringkat loh. Jadi posisi ke-2 terakhir 15. Mereka bisa lompat cukup jauh. Dan juga Aura punya posisi yang cukup enak kayaknya. Untuk dapetin chicken dinner. Ya. Dan Matthew juga akhirnya gak bisa bertahan ya. Oh victim 4 orang. Bener posisinya enak banget lagi. Dan juga mendapatkan vision yang paling sempurna. Di antara kedua belah tim yang ada di bawah ya. Betul banget. Tinggal gimana mereka mainkannya doang sih. Betul. Oh ternyata rosa disana harus terculik. Phil tembakannya cukup bagus menggunakan M16-nya. Ini jadi kesempatan bagus ya untuk tim Waw maju. Berbakat kali ini dari tim Waw. Kalau mereka chicken mereka langsung lompat bisa stop it. Yes. Langsung lompat ke top it kali ini. Ya ini jadi pertempuran yang lumayan cukup crucial. Victim nih Bang Enak. Kalau mereka chicken. Nomor 2 mereka. Iya ya. Dan juga ada ini sih. Karena boom udah gak ada. Boom. Boom udah gak ada. Tapi antara victim sama Aura sih. Sekarang kalau Waw masih jauh banget poinnya. Dan masih coba untuk scooping aja. Tapi pergerakannya lumayan cew. Bisa lu lihat Aura. Ya. Dan berhasil mengumpulkan 8 kill point. Karena tadi posi dia. Nungguin aja nih tim-tim yang dari luar zona ya. Ini kayaknya tergantung saya pencikin sih. Antara victim dan juga Aura. Sampai ngeribut posisi nomor 2. Waw Nero. Dia kalau chicken bakal ngelompat top it. Lumayan buat batu loncatan lah ya. Dan gimana banyak di sana harus ke tag down juga. Dan dibalas juga takat juga harus gugur. Berarti wow. Misalkan berapa 2 player. Iya ini semua 2. Ini harusnya jalan sih. Pokoknya jadi victim. Victim 3. Victim masih cukup aman lah ya. Harusnya kalau dari segi player. Dan bisa kita lihat jika Orin. Hampir aja. Hampir. Tapi umumnya dia memainkan peronnya. Di mana peronnya kalau udah di lereng bukit. Langsung turun ke bawah. Ngeslide ke bawah. Ya agak sedikit. Tapi itu agak bahaya ketika lu melakukan tembakan. Dan lu ke playstation. Mundur jauh banget. Tapi tadi dia polisi cukup bagus. Tapi di lain sisi kita process. Mulai ketenok lagi. Jadi ini mulai bahaya untuk semua tim dalam circle. Masih cukup rame sebenarnya hitungannya. Dan coba untuk lempar-lempar. Molotov aja ke arah kiri. Di mana ada Ken di sana. Masih terlalu jauh harusnya. Betul banget. Tapi dari tim victim memiliki keunggulan cukup enak. Kali ini jalan kemenangan anggota yang cukup banyak. Dan dari tim wow nero punya 4 kill juga. Dan mereka masih memiliki 2 anggota. Dari aura tinggal 1 lagi. Dari victim masih ada 4. Paling enak victim kali ini. Dan sebenarnya cukup bagus juga. Karena wow nero lumayan cukup sulit ya. Dia setiap melakukan pergerakan. Tapi masih bisa stay di placement ketiga besar di sini. Ini jadi pertempuran yang lumayan cukup berat juga. Dari ketiga belah tim. Karena ada victim dan juga aura yang benar-benar. Mereka gak mau ngalah gitu sama lain. Dan di mana berhasil didapatkan. Zebron melalui 1 player juga tadi. Berarti bisa kan 1 player ya. Iya, aura udah bisa. Dalam 4 dalam 2 kondisi ada Zebron udah mereka nop juga. Setelah 1 more player dari tim wow nero. Susah sih gak bisa sih. Lu posisinya udah ke lockdown. Dan victim di sini harusnya bakal naik. Placement-nya menjadi kedua. Dan... Dan... Dan...